Jadi saya ini Darussalam bukan Darul Islam Ya menentang bahkan menyebut Pak Kiai sebagai penentang dalil gitu kan Katanya di pasal 14 piagam Madinah itu masih disebut istilah kafir Bahwa kata kafir di Quran ada iya Saya pun tahu maksud saya gak tahu Apabila ada seorang muslim Memanggil orang Yahudi atau orang Majusi Wahai kafir sini Maka orang Islam ini ditakzir Nabi Muhammad pun ketika pindah ke Madinah Menggunakan menyebut orang non muslim itu tidak dengan menggunakan kata kafir Prinsip yang utama Yang ditapkan oleh Al-Azhar dengan kekuatan keputusan yang sangat bersejarah Umat Islam dan umat Masyahi Nasroni itu umat Kristen Adalah saudara sama umat manusia Hentikan permusuhan antara Islam dan non Islam Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar Non muslim di indonesia Nah apa alasannya sehingga muncul rekomendasi tersebut dan apa maksud dari Rekomendasi itu kemudian muncul saat ini Nah simak pembicaraan yang sangat detil soal itu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Sirot Yuk ikuti pembicaraan saya Pemirsa di samping saya sudah ada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Sirot Assalamualaikum Mbak Kiai Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sibuk setelah Munas Alim Ulama Kemudian Konferensi Besar NU Yang menghasilkan beberapa hasil Salah-salahnya diantaranya Mbak Sul Masrail yang sangat menggegerkan Soal sebutan kafir untuk non muslim Jelasnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim NU sejak tahun 1936 Muqtama di Banjarmasin Memutuskan bahwa Indonesia ini Darussalam Bukan Darul Islam Negara damai Artinya disini bukan negara agama Ya kalau bahasa sekarang ya Nishin State bahasa sekarang Hanya bahasa Kiai Darussalam Bukan Darul Harbi Bukan Darul Kufri Bukan Darul Islam Tapi Darul Harbi itu negara perang Negara perang Negara musuh Darul Kufri negara kafir Darul Islam negara agama Islam Nah dari situ kemudian berkembang Perkembangan dinamika Propolitikan bangsa NU tetap tidak bergeser dari prinsip Bahwa Darussalam harus dipertahankan Dengan konstitusi yang ada Oleh karena itu ketika Tahun 1984 Pertama kali Gustru jadi Ketua PBNU Dengan Rois Ameki Ahmad Siddiq Di situ Bondo Menghasilkan keputusan yang sangat spektakuler Tapi waktu itu belum ada online Jadi gak begitu Gak begitu heboh Hentikan permusuhan Antara Islam dan non-Islam Itu 84 Itu 84 Kedua Kami menerima Indonesia sebagai negara bangsa Maka kami menerima konstitusi yang ada Dan tidak boleh mempertentangkan antara konstitusi dan syarat Islam Itu keputusan Prinsipnya seperti itu Nah kemarin Sebenarnya ada yang menilai sangat Ya sangat apa ya Sangat minor ya Bahwa ini kalau kepentingan politik sama sekali Tidak ada kepentingan politik Sama sekali tidak ada Ini merupakan Amanat ADRT Bahwa NU PBNU Wajib mengadakan Munas Alim Ulama Dan konfisi besar Pengurus NU Lima tahun Satu periode itu dua kali Nah Yang kemarin Yang kedua Yang kedua ini Yang kemarin di Lombok Yang kedua di Banjar Patroman Banjar Banjar Jawa Barat Banjar kan Keputusnya banyak sebenarnya Bukan hanya itu Ya Tentang sampah plastik Ya Tentang Air minum dalam kemasan Ya air minum dalam kemasan Tentang Itu bisnis online Ya Tentang kezaliman dalam perdagangan bebas Begitu pula Tentang Islam Santara Ya Dari konsep dengan ilmiah sekarang Ya Nah Hanya saja barangkali Yang Bisa digoreng Itu Apa Istilah Pemanggilan kita Sesama warga negara Tidak menggunakan Pemanggilan Yang bersifat diskriminatif Teologis Bahwa Kata kafir Ya Quran Ada Iya Saya pun tahu Masa saya gak tahu Ya Ya Bahwa di kata kafir Quran ada Bahwa Allah Memanggil orang kafir Dengan Panggil wahai Orang kafir Itu dua kali Dalam Al-Quran Satu Qul ya ayu al-ka'firun Dua Dan tidak akhirat Ya al-ladhina kafaru Ya al-ladhina kafaru La ta'atadhirul yaun Satu Ya al-ka'firun Qul ya al-ka'firun Suatu ketika Suatu ketika Orang Quraish Di pimpinan Abu Jahal Melobi Nabi Muhammad Ini aja Muhammad lah Kita kompromis aja Jadi setahun ini Kami menyembah Tuhan kamu Ya Tahun depan Kamu menyembah Tuhan kami Terus begitu Giliran Giliran Turunlah ayat itu Dengan tegas Kul ya al-ka'firun La ta'atadhirul yaun Jadi sebutan kafirnya Untuk Abu Jahal Untuk Abu Jahal Yang meluang Kafir Quraish Ya yang Quraish Kemudian nanti di akhirat Allah juga Memanggil Mereka Ya al-ladhina kafaru La ta'atadhirul yaun Wahai orang kafir Tidak ada alasan hari ini Bukan lagi Hari untuk beralasan Akan tetapi Dalam Membangun sebuah bangsa Dalam membangun sebuah kesatuan bangsa Apalagi sudah kita tetapkan Kita ini adalah Darussalam Ya Maka sistem yang berlaku adalah Citizenship Bahasa Arabnya Muatonah Muatonah Orangnya namanya muatin Citizen Citizen Keluargaan Keluargaan negaraan Nah ini tidak boleh Menggunakan panggilan Yang Disitu mengandung arti diskriminatif Teologis Bahkan kekerasan Teologis Ada teologis Psikologis Ini tidak sembarangan Antara lain Kita ambil sebuah kitab Namanya Al-Qun ya Mengatakan Apabila ada seorang muslim Memanggil orang Yahudi Atau orang Majusi Wahai kafir sini Maka orang Islam ini Dita'zir Dita'zir Nanti dihukum 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 terserah Hukumannya gak baku Dihukum terserah Dihukum terserah Dihukum terserah Jadi tidak boleh Nah Nabi Muhammad pun ketika Pindah ke Madinah Menggunakan Menyebut orang non muslim itu Tidak dengan menggunakan kata kafir Disana ada muslim tiga suku di Madinah Yahudi Ada Bani Quraidoh Bani Qainukok Bani Nadir Ya Ahlal Kitab Wahai Ahlal Kitab Bukan orang kafir Orang kafir itu Sebutan waktu di Mekah Terhadap Paganis Yang menyumbah batu Primitif Gak ngerti agama Tanpa kitab suci Gak ngerti nabi Gak ngerti wahyu Itu baru Disebut kafir Yang di Madinah Orang sudah beriman Tapi beda agama Yahudi Maksud disebut Ahlal Kitab Lebih tegas lagi Lebih jelas lagi Ini keputusan Ulama Al-Azhar Sharif Mesir Mesir ya Ya Kalau boleh saya baca Sepanggak Wa kana awal mabadi Allati akkadal azhal al-sharif Fi hadil i'lani tarihi Annal muslimin Wal masyihiyin Ikhwah fil insaninya Prinsip yang utama Yang ditapkan oleh Al-Azhar dengan Dengan kekuatan Keputusan yang sangat Bersejarah adalah Bahwa Umat Islam Dan umat masyihiyin Nasroni itu Umat Kristen Adalah sodara Sama umat manusia Dalam kemanusiaan Wa syuruka Fil waton Dan sama-sama Penduduk Citizen Warga bangsa Mesir Wa jami'uhum muatinun Mutasawun Fil hukuki Wajibat Semua sama Muslim Non muslim Sama Wajiban Dan haknya Di negara ini Wa innal muatanah Mustalah asil Fil islam Dan islam Muatanah itu Istilah yang Orsinil Dalam agama islam Yaitu Ketika Nabi Muhammad Membangun Negara Madinah Tidak Menggunakan Negara islam Dan negara Madinah Negara yang Beradab Yang tinggi Beradabannya Dan Memperlakukan Penduk kota Madinah Atau Negara Madinah Muslim Dengan hak Dan kewajiban Yang sama Tidak ada Bahasa Akuliyah Minoritas Tidak ada Tidak digunakan Bahasa minoritas Dan tidak Diskriminasi Dalam Menegakkan Keadilan Nah Tetapi sekarang Ini kan di Youtube Juga beredar Video Ada yang Yang menentang Bahkan menyebut Pak Kiai Sebagai penentang Dalil Katanya Di pasal 14 Piagam Madinah Itu masih disebut Istilah kafir Lalu kemudian Ada juga Yang menyebutkan Bahwa Ayat yang diturunkan Di Madinah Masih juga Menyebut istilah kafir Istilah kafir Tapi bukan panggilan Tapi bukan panggilan Kalau panggilan tadi Jadi berbeda ya Berbeda dong Ini Allah memanggil Non muslim Wahai orang kafir Kamu tidak akan Menyebab Tuhanku Dan aku pun Tidak akan Menyebab Tuhanmu Bagimu agamamu Bagiku agamaku Itu Kuliyah yukafirun Di Mekah Kemudian Di akhirat Wahai orang kafir Tidak ada alasan hari ini Tidak ada lagi alasan Selain itu Tidak pernah Jadi istilah Istilah mungkin Masih dipakai Tetapi panggilan tidak Jadi Tuhan Menggunakan panggilan Ya iwan nas Wahai manusia Ya ibadih Wahai hambaku Itu Itu ayat-ayat yang selain yang dua tadi Bahwa Istilah teologi masih ada ya Tapi ketika panggilan Sudah tidak menggunakan lagi Wahai kafir Tidak ada Tidak ada Itu kurang 35 km masuk Sudah ada pelang Lil muslimin afakot Ini yang lurus Hanya untuk orang islam Nanti Belok kanan Lilhoi lil muslimin Untuk non muslim Kenapa tidak bilang Lil kafirin Jadi yang muslim boleh masuk ke Mekah Yang non muslim harap belok kanan Padahal mereka bukan negara demokrasi Yang ngomongnya Lilhoi lil muslim Non muslim artinya Bukan Lilhoi kafirin Satu Kedua Di form imigrasi Kalau kita mau turun di airport Itu ada disana Nama Tanggal Seperti paspor lah Nanti agama Sudah tertulis Muslim garis min Guair muslim Guair muslim Muslim kafir Enggak Muslim guair muslim Jadi Istilah seperti ini Kira-kira Menurut Pak Kiai Lahir karena apa Atau zaman kapan Yang mana Yang istilah kafir Untuk non muslim Untuk konteks Indonesia itu Kalau Kalau Ulama-ulama santri NU Gak pernah menggunakan itu Gak pernah ya Dalam sejarah Karena kita tahu Kalau memanggil Kristen atau Yahudi Ya ahlal kitab Mereka tuh ahlal kitab Punya kitab suci Ada pun kitab Sudah banyak yang Banyak yang kurang atau lebih Ya Tapi mereka punya pegangan kitab suci Kitab Samawi Taurat Injil Nah kemudian Mereka punya Tuhan Jelas punya Nabi Beda dengan Yang pagan tadi Yang dibekah Batu Yang kemudian Yang memusuhi Primitif Masih animis Nah Oleh karena itu Dalam Dalam rangka Wajadil humbillat Ia aksan Mari kita Ajak bicara mereka ini Dengan Dengan Apa Irama yang Yang baik Yang terpuji Jangan kita memanggil teman kita Yang orang muslim Wahai non muslim Kemarilah Ya ahli kitab ta'ala Alhamdulillah kalimatina sawah Ya kurang begitu Wahai ahli kitab Mari kita sepakat Dalam satu titik Satu Kesepakatan bersama Ya Allah Wahai orang kafir Kesini Kalau kita misalkan Ceramah Padahal bapak yang kafir Gimana Presiden Wah itu masalah lain Itu masalah lain Itu masalah fekih itu Masalah fekih itu lain Itu jangan diambut edukan Kalau ini masalah Mu'amalah Mu'ashara istima'iyah Hubungan Hubungan sosial Hablu minan nas Istilah panggilan-panggilan tadi Nah kan kemudian Ada juga pertanyaan begini Pak Yayai Kan NU sudah lama Tidak pernah menggunakan ini Bahkan dari awal Tidak pernah menggunakan ini Artinya kan sebetulnya Tidak perlu-perlu lagi Untuk menyampaikan pada masyarakat Kok tiba-tiba ini muncul Di tengah situasi saat ini Ada tanda-tanda apa Enggak Satu tadi saya katakan Keputusan itu sudah diputuskan Sejak 1984 Ketika pertama kali Gusuri terpilih Ketua umum Hentikan permusuhan Antara Islam dan Kristen Itu arsa Islam dan non-Muslim Dan non-Islam Nah kita memperkuat ini Ketambahan Kemarin Tanggal 3 sampai tanggal 6 Di Abu Dhabi Baru ada pertemuan kesepakatan Antara Paus Franciscus Dengan Kiran Sheikh Al-Azhar Prof. Dr. Sheikh Ahmad At-Toyib Sepakat membangun Persaudan sesama umat manusia Nah ini memperkuat nih Nah Bahkan saya bisa katakan Kalau NU sudah 35 tahun yang lalu Ngomong begini Sudah tahun 84 35 tahun yang lalu Mereka baru sekarang kan Ya itu lepas dari Dari masalah waktu lah Tapi yang jelas NU dengan Al-Azhar sama Sekarang ini kalau kita Tidak mengikuti Ulama Al-Azhar Ikuti ulama siapa Bentengnya ulama dunia itu Al-Azhar As-Sharif Di Mesir Gudangnya ulama Nah di Indonesia Mohon maaf Gudangnya ulama Ahli agama ya Di N Ula Fakta ini Fakta ini Saya terus terang Bukan berarti sombong Gudangnya ulama Tempatnya marje Agama Referensi agama ya Di Naktudul Ulama Karena apa? Karena proses bagaimana Kaji kitab dan seterusnya Ya 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 Kita betul-betul memahami agama Bertahun-tahun di pesantren Minimal Minimal 4 tahun baru Bisa dianggap lumayan Bisa dianggap lumayan itu Itu baru lumayan Baru lumayan Walaupun kalau sampai 15 tahun ya Berapa kitab? Ya ya Kalau kan banyak masyarakat kan gak tahu Berapa kitab Saya menulis disertasi 850 halaman Ngambil buku Sekitar 1600 judul 1600 judul 850 halaman Itu campuran ya Dan saya mendapat kemelaut Saya bukan sombong Tapi memang ngiat Di Mulukoro itu ya Iya Mulukoro Dan dari timur tengah itu Yang kemelaut hanya dua Pak Dr. Satriah Fendi Almarhum tapi sudah Dari Riau Dan kedua saya Jadi Bukan paling pintar enggak Pas kebetulan di gujiannya Pas benar beranggap Soal perbandingan agama Soal apa Tasof Fals apa Sufistik Nah Kalau kemudian Sekarang kan Masyarakat Banyak yang kemudian Ya secara kontroversial Berteriak-teriak Mengatakan bahwa Ini Mulai kehilangan arah ini Bahkan mungkin Dinahdiin sendiri Ada gak penolakan Secara Secara utuh Secara meneluruh Gak ada tuh Gak ada ya Iya Kalau emang itu Kader NU Dan betul-betul NU militan NU betul Pasti semua akan taat Pada keputusan ulama Dan gak sebarang Yang kumpul ulama ini Yang pas tema ini Ya Roi S.A.M. datang Yang ikut bicara ini Ya Kaya Mertaw Akyar Ya Saya Kaya Mersuddi Syuhud Kaya Asroni Am Kaya Afifuddin Muhajir Istubondo Kaya Doktor Awofur Maimun Zubair Mbah Maimun Abdul Muxid Ketua Ketua sidangnya itu Ketua sidangnya Banyak sekali Walhasil yang Dari Kaya Dari Jawa Timur Kaya Muntaha Dari Sumatera Palembang Kaya Imran Semua kaya-kaya Yang mondoknya lama Lalu kenapa Masyarakat kita ini Kok Sebegitu mudahnya Pak Gai Sekarang ini Kira-kira Suka menyebut Misalnya Hitam putih Seperti itu Sebenarnya Yang menentang ini Sangat-sangat Very-very small group Kecil ya Iya Hanya suaranya lantang Dan muasai ini Itu aja Media sosial Media sosial Lalu santri pesantren Berapa juta Gak ada yang nentang Karena mereka sudah tahu Kaya-kaya seluruh Di masyarakat bawah ini Memang menengah ke bawah lah ya Berapa juta warga ini Gak ada yang menentang Yang menentang ya Sedikit sekali Tapi muasai Ini Muasai online ini Persoalannya Kemudian menjelaskan Pada mereka ini Gimana Kalau diajak Diskusi ilminya Saya siap Kalau diskusi ilminya Tapi kalau menang-menangan ya Like and dislike Ya gak bisa dong Ini masalah ilminya kok Ketika pembahasan Munas juga Gak ada politik Gak ada apa-apa Ini betul-betul Masalah ilminya Jadi ini murni Kita jangan Mendiskreditkan Warga negara Sesama warga negara Indonesia Sudah Kita ini sama-sama Muatin citizen Warga bangsa Warga bangsa Hak dan kewajiban Sama Itu kan sepakatan Konstitusi kita Ya betul Mau melawan konstitusi Ya Nah kalau Sekarang Selain kan Soal tadi Pesebutan Cafe dan seterusnya Bahtul Masail kan juga Berbicara Misalnya soal Plastik Sama plastik Dan seterusnya Kajian untuk sampai Kesana itu Itu apa Yang melatari Sehingga itu Masuk dalam agenda Munas Kita prihatin sekali Setelah ketahuan Bahwa Indonesia Ini juara nomor dua Plastik Sama plastik Setelah Cina Ini kalau kita biarkan Ini Kita udah tahu Akibatnya Dimakan ikan Ikan dimakan manusia Dan nanti akan Akibat kesehatan Dan lingkungan Dan sebagainya Kalau kita biarkan Sudah tahu Dibiarkan Maka termasuk Ayat Kita membiarkan Kerusakan Di muka bumi Hukumannya berat Orang yang biarkan Kerusakan itu Hukumannya berat Orang yang Membikin Kerusakan Kehancurkan Kehidupan Di muka bumi Maka hukumannya Dibunuh Disalib Dipotong Dua tangan Dua kakinya Buang ke laut Ya itu Kur'anya seperti itu Cacah-cacah Makanya Kalau hanya bikin kerusakan dikitnya Itu sih ada sanksi kecil Kalau sampai merusak tanah Merusak sistem, merusak lingkungan Merusak ekosistem Mengakibatkan generasi yang akan datang Kesehatan terganggu Karena makan ikan yang Terkontominasi dengan plastik Itu luar biasa Oleh karena itu kita prihatin Dan masih ada kelanjutan pembahasan Kalau betul-betul pemerintah Menyat sungguh-sungguh mengatasi problem ini Kami siap diajak menjadi mitra pemerintah Melalui pesantren, madrasah Diberi pemahaman dulu Bagi nanti kita bikin tenaga lah Tenaga relawan untuk mengatas itu Bersama-sama pemerintah Nah kan hasil Bahtul Masail Istilahnya masih diumum Kan ini harus diterjemahkan Kembali kepada masyarakat Minimal kepada NU Metodologi untuk sampai Kepada masyarakat itu bagaimana? Biasanya begini, yang sudah-sudah Kalau sudah keputusan munas Orang ini akan menesosial sendiri Gak usah di perintah Langsung bergerak gitu ya Coba dulu waktu pemerintah Ada program KB Banyak menentang kiai-kiai kecil di bawah Haram KB membatasnya anak tuh haram Begitu keputusan munas NU Itu boleh Langsung berjalan Bunga Bank Masih banyak kiai bilang haram Tapi keputusan muktamar di Kerapiak Waktu itu tahun 89 Bahwa Bunga Bank itu syubhat Artinya Gak haram 100% Tapi juga tidak haram 100% Langsung BPR-BPR muncul Bank-bank rakyat itu muncul Setelah Jadi tersosial sendiri Gak usah disebarkan Gak usah kita repot-repot Kemarin yang datang kan Kalau yang anggota munas resmi Utusan kan 1500-an Eh 3000-an maaf 3000-an Tapi yang datang 10.000 lebih Itu akan menjadi corong sendiri Nah itu otomatis mereka langsung bergerak ya Tanpa harus ada rapat-rapat lanjutan Atau apa gitu Hanya teknis nanti Itu memastikan sampai bawah ya Jadi termasuk diantaranya Beberapa hal yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan Ya Kalau itu Itu sudah barang maklum sebenarnya Sudah barang maklum Yang paling penting lagi Kemana keputusan Atau dalam Kita bicara tentang Revolution Industry 4.0 4.0 Ini Kalau saya atau Pak Kohar Barangkali masih bisa Mengendalikan diri lah Saya mau sholat dulu deh Ini kita Kita Taruh dulu Saya mau nemuin tamu dulu Saya mau nengok orang sakit dulu Saya mau ngaji dulu Atau mau belajar Mau baca-baca dulu Kalau cucu kita Gak bisa lepas dari ini Ini luar biasa Lama-lama Kita kering Kita bukan manusia lagi Manusia gak hadir disitu Maka hilanglah arti kemanusiaan Habluminanas rontok ambrol Maka Mempertahankan budaya Walaupun kadang kita melihat Apa sih artinya Masih ada Tradisi di perkawinan Tradisi di Ya tradisi Apalah ya Hari-hari Tahlilan Ketemu Bukan tahlilan Sadi bukan Tradisi yang masih Lokal Wisdom dulu Perkawinan ada Ada kucar-kucur Kenapa sih bertahankan Oh Supaya kita tahu Itu manusia hadir disini Kita masih berbudaya Kalau semua dengan ini semua Hilanglah budaya Hilanglah Habluminanas Hilang pula Hubul waktu dengan iman Bukan berarti kita harus menentang teknologi Kita harus mengendalikan teknologi Mengendalikan Kita manusia Kita harus mengendalikan revolusi industri ini Bukan kita mau diperbudak oleh ini Maka kita usulkan bagaimanapun manusia harus hadir Sebagai human center Pesatnya manusia Bukan teknologinya Itu penting sekali Dan kita prihatin kalau melihat ini semuanya Luar biasa ini Yang menyebarkan hok, ujian kebencian Fitnadu Domba juga ini Pasal Ini dimulai dari ini Arab Spring juga Yang dimulai dari Tunis Kemudian Mesir Kemudian Libya Syria Ya ini semua yang digunakan Dan ini Kita prihatin Nah anjurannya apa Pak G Yang diminta tadi dengan cara Manusia yang mengendalikan itu Kira-kira seperti apa Ya tadi Antara ini mempertahankan budaya Antara lain Mempertahankan budaya Budaya, tradisi Walaupun kadang kita ketawa melihatnya ya Apa sih itu sandiwara Drama lah Kalau ada perkawinan Kalau ada pakaian lokal Kemudian ada lempar-lepar sirih Nginjak telur Itu kan kayak ketawa lah Kita lihat Tapi itu ternyata penting Itu menunjukkan bahwa kita masih ada Masih hadir di situ Ini Pak Kalau kita Membiarkan kita Enggak Mengendalikan Nanti bisa-bisa Kakak adik gak kenal Saudara gak kenal Hubungannya dunia maya semua ya Anaknya kakak Anaknya adik Sama sekali gak kenal sudah Kalau kakak adik masih kenal barangkali Karena pernah main bersama Tapi anak saya dan anaknya Pak Kohar Misalnya cerita kakak adik Gak kenal sudah Bahkan Bisa Merusak sesuatu yang apa ya Bisa Menggaung eksistensi manusianya itu Sebagai manusia dia terganggu Terkurangi Karena dipengaruhi 100% oleh Online ini Yang penting bagaimana manusianya mengendalikan Mengendalikan Bukan berarti kita menolak teknologinya itu kan Betul Tetapi bagaimana manusia yang mengendalikan Masih ada ruang bagi manusia untuk saling berinteraksi Kemarin waktu membahas ini juga sampe nangis Ada Kiai yang sampe nangis Membicarakan itu Mengingat Genasi yang akan datang Cucu kita seperti apa Siapa Pak Kiai? Kiai dari Jawa Timur sih Sambil bicara sambil nangis Sambil mengeluarkan pendapat sambil nangis Karena Betul-betul ini merupakan Tantangan fitnah yang besar Dari iPhone ini Atau dari online ini Ya Ada satu lagi juga rekomendasi Yang terkait dengan Pemerintah Hak pemerintah Misalnya untuk membubarkan Ormas yang menentang konsensus Yang anti Pancasila Ini kan Ya memang sebagian menyebut Lagu lama Lalu ada yang menyebut Wah ini kan karena NU sentimen saja Sama HTI Nah Hal-hal seperti ini Penjelasannya seperti apa Pak Kiai? Wini Setelah reformasi ini Saya akan-akan hilanglah Doktrin Pancasila Dibubarkan oleh BP7 Penatangan Pempa Dihapus Setelah reformasi dan sampai kemarin Selama pemerintah kemarin Hampir saja orang itu lupa dengan Pancasila Bahkan pejabat pun pidato Jarang menyebut Pancasila Baru sampai Pak Jokowi ini Membentuk BPIP ini Saya termasuk salah satu anggota Diawan pengarah Nah itu betul-betul Kita ada prihatin Ternyata Menurut survei Baik yang diokal oleh BIN Maupun oleh lembaga yang lain Sudah 9% lebih Pemuda atau masih yang anti Pancasila Hampir 10% Kan 20 juta lebih itu berarti Sudah menolak Pancasila Nah ini Di sana Di sebelah sana Dengan cepatnya Bagaimana mereka mempengaruhi Genasi muda kita Dengan Romantisme Khilafah Romantisme Seakan-akan Masalah dunia ini Kalau sudah khilafah selesai Konifah Adil Makmur Jatra Aman Tentram Nyaman Oh gak tahu sejarah dia Dia gak tahu sejarah Hilangnya khilafah Otman itu kan memang Khilafah Otman itu Sudah sangat-sangat lemah Sudah The segment of Europe Istilahnya Turkish money Turkish money Akhir-akhir Sudah sangat lemah Wilayah-wilayah Jajah semua Penjajah Inggris menjajah Mesir Sudan Irak Perantis menjajah Syria Libanon Al-Jazair Tunis Italia Menjajah Libya Indonesia Belanda Mana khilafah Mana khilafah Sudah punya kekuatan sama sekali Ya Walaupun itu kemudian Lahirlah negara-negara nation ini Nah Memang Setelah terjadi negara nation ini Sering konflik satu sama lain Tapi waktu itu Raja Faisal Beliau orang yang Berwibawa Punya ide mendirikan Oki Organisasi konferensi selama Waktu bulan masih hidup Sangat efektif Kalau ada Sesama negara Arab Bertengkar Dipanggil Raja Faisal Selesai Pernah Rasir Arafat dengan Raja Jordan Raja Hussein Bentrok Disirah Raja Faisal Pernah lagi Mesir Libya Bentrok Tapi setelah wafatnya Raja Faisal Ya itu Sangat lemah Oki Seakan-akan gak ada gunanya Atau gak ada Macan Ompong gitu ya Macan Ompong Jangan-jangan Oki Liga Arab aja Macan Ompong sekarang Hanya berapa anggota negara Arab kan Gak bisa menghentikan konflik Saudi-Yaman Atau Saudi-Katar Atau di Syria Sama sekali gak ada Nah Hal yang seperti ini Beda dengan kita Kita ini kelebihannya Pak Kowar Ya Alhamdulillah Kita punya Struktur sosial yang jelas Jadi Grup Grup sosial Social grouping lah Ya NU Muhammadiyah Al-Issyad Wasliyah Wadud Anwar Syarikat Islam PERTI PUI Nadul Waton Itu luar biasa baiknya Pak Jadi kita udah jelas Grup modal sosial Modal sosial Di Timur Tengah tidak ada Yang ada cuma suku Ya Nah suku ini Kalau udah bentrok Jangan harap bisa selesai 10-20 tahun Kalau udah Kalau udah motivasinya suku Telah terbelakangnya kesukuan Jadi kalau Misalkan Misalkan Warga Edu bentrok Dengan warga Muhammadiyah Saya dengan Ketua Muhammadiyah Selesai Selesai Ya Apapun lah Hasil kita ini merupakan Kekuatan civil society Yang jelas Circle groupnya itu jelas Circle social groupnya itu Jadi ada apa-apa tuh Ini NU Ini Muhammadiyah Jelas kelihatan Di Timur Tengah Bom meledak di Irak Siapa yang ngebom Apa tujuannya Siapa yang ditarget Gak jelas Yang jelas Bom meledak Yang jelas Sekian yang mati Tapi siapa Untuk apa Gak jelas Itulah kemudian Bahasa masa ini Nah itu Makanya kita Perkuat itu tadi Memperkuat itu ya Jadi dengan ini Pemerintah punya Legitimasi lah ya Bisa begitu Kita ingatkan pula Bahwa Nasionalisme di Timur Tengah Beda dengan Nasionalisme di Indonesia Di Timur Tengah Datangnya Kaumnya Waktunya itu Nasionalisme Dari seorang Mitchell Aflak Yang pendiri Partai Ba'af Partai politik Pertama di Arab Setelah Bubarnya khilafat Tahun 24 Sosialis Sosialis Demokrasi Artinya dari luar lah Orang luar bagaimanapun Tapi di kita Nasionalisme itu Datang dari Saudil minalqalbil mu'min Munculin hati yang beriman Hadruta syahsi masyari Ketika mengatakan Hubbul watun Beda dong Kita ini Nasionalisme Jujus banget Kita ini Ya Gak bisa dipisahkan Antara nasionalisme Dan agama Anda muslim Harus nasionalis Otomatis Di Timur Tengah Tidak Oleh karena itu Sampai sekarang Sampai sekarang Pak Mohon maaf Di Timur Tengah Ulama besar Kurang nasionalis Nasionalis besar Kurang Religius Kurang religius Jamal Nasir Hafidh Asad Saddam Hussein Mu'amarkadhafi Cenderung agak sekuler Nah iya Sosialis Ulama besarnya ya Orang-orang Ulama yang Radikal itulah Nah ini kita udah punya Sesuatu yang sangat luar biasa Sudah selesai NU Muhammadiyah Syarikat Islam Haji Agus Salim Kiyash Mas'ari Kaharmu Zakir Udah menara tangan Bahwa negara-negara Konsensus nasional Dia selesai udah Ngapain cari-cari yang masih belum jelas Toh kalau kita paksakan Misalkan Misalkan Gerakan khilafin yang menang Siapa kholifahnya Apa kriteriannya orang jadi kholifah Kalau sudah ada siapa yang melegitimasi Yang melantik siapalah Majlis mana yang lebih tinggi dari kholifah Bikin istimah ulama Jadi belum tentu Kita yakin malah Yakin akan semakin amburadul Tinggal kita perbaiki kisah yang ada ini Bagaimana Nilai-nilai agama Mari kita perkuat Kesejahteraan Keadilan Pendidikan Kesehatan Semua perintah agama semua itu Tidak usah legal formal Dengan negara Islam Kalau itu berjalan Itu udah islami banget Daripada negara Islam Tapi misalkan ada kezaliman Semunang-unangan Jauh dari ajaran Islam Dan sekali lagi Sekali lagi saya tutup Bahwa semua pemikiran ini Kita bingkir dengan Semangat Islam Nusantara Semangat Islam Nusantara Islam yang menjaga Mengawal budaya kita Culture kita Wisdom kita Selama budaya tidak bertanggung Dengan syarat Islam Terima kasih Pak Kiai Said Atas waktunya Yang meskipun Pembicaraan kita singkat Tetapi mudah-mudahan Lebih jelas Pemirsa Karena Ini bisa Mengakhiri Kesimpang siuran Mudah-mudahan Dan mari kita Kalau pun toh berdebat Maka berdebatlah Dengan cara yang baik Begitu kira-kira Pesan yang disampaikan Yang diteruskan oleh Kiai Said Dari spirit Al-Quran Tadi itu Dan jangan kita Memanggil dengan Panggilan-panggilan yang Huruk termasuk Memanggil seorang Non-Muslim dengan Panggilan istilah Dengan panggilan Kafir Kira-kira begitu Dan Penjelasannya tadi Sudah sangat jelas Sampaikan Maka Saya akhiri Pertemuan kali ini Dan Tapi jangan lupa Selalu Like and subscribe Medcom.id di Youtube Maupun di Facebook Dan saya akan Berjumpa lagi Dengan Anda Pekan depan Dengan tema yang berbeda Dan dengan sosok Atau tokoh Yang berbeda pula Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai jumpa